kakak-kakak, cadadaca, ningning, dan bejo-bejo my friend oke ketemu lagi di dengan saya, di channel saya hari ini kita akan, kita akan ngoprek, kita akan ngoprek mengganti baterai Samsung Note 8, serinya GTN 5100, legendaris sering saya pakai di Kalimantan waktu itu ini inspirasi dari Bro Dimas ini dulu generasi awal-awal, waktu kita akan buat database BTS yang di gadget kita bisa bawa kemana-mana, kemudian informasi tekniknya seperti apa, dan sebagainya malam ini akan melakukan pembedahan kita akan ganti baterainya yang sudah soak, karena sudah cukup lama digunakan dan kita akan mengganti dengan baterai yang baru ini saya beli online kita buka ya, casingnya dari belakang nah sekarang kita akan membuka masing-masing baut-baut yang ini, 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 di seputaran baterai kita ini oke, kita lanjutkan kembali ternyata obeng yang digunakan harus sangat kecil sehingga saya menggunakan tools yang berbeda dari ini baru dapat satu ini saya ke baut yang kedua bautnya sangat kecil-kecil untungnya sudah ada kemampuan magnetiknya kita kumpulkan bautnya disini nah ini kecil-kecil banget nah ini baut yang ketiga ini akan saya buka ini juga sangat menyeksa mata saya juga nah baik, baut ketiga sudah baut keempat yang memang membutuhkan keterampilan dan kecilian penglihatan saya sudah pakai kacamata pakai bala bantuan kurang satu lagi ya ya tuntas nah ini satu kurang satu lagi ini kelasuan kemudian kita copot nah cukup diangkat aja begitu klik dari soketnya klik sudah langsung terbuka padanya ini beratnya beda ini yang ori ini ori abal-abal bedanya adalah baterai ini mulai difungsikan diproduksi tahun 2013 ada stiker gts nya ini sementara baterai yang kawai gak ada stiker gts nya untuk gtns 500 ada serial number ini barcode nya kita pasir ke kedudukan nya oke finally semuanya sudah kita cek lagi oke kita kembalikan lagi tutupnya ini teman-teman mulai dari mana nah sampai bunyi ketak-ketak gitu nah oke kita kembalikan lagi oke udah semua kita coba ya ternyata baterainya harus di di charge dulu oke teman-teman begitu lah kita sudah mengganti baterai samsung gt n 5100 atau note 8 ini sudah nyala setelah diganti dengan baterai tadi Samsung Galaxy Note 8 Siap digunakan kembali Terima kasih sudah menyaksikan Youtube channel ini Dan jangan kapok Kita akan ngoprek lagi Ngoprek dan ngoprek lagi Untuk mengganti Hal-hal yang simple Di sisi device kita Oke Sampai ketemu kembali Bye Terima kasih sudah menonton